Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah Udah hari Jumat aja kita menjelang akhir pekan untuk minggu ini Jadi kami ada beberapa kabar dari sini Kemarin kan waktu hari Senin itu kita ngobrolin soal miners Yang kemarin nambang Bitcoin terus kena tekanan Karena pendapatannya turun, karena biaya operasi tinggi Terus kita akan melihat ada beberapa hal lain yang datang dari Eropa Jadi kalau dari kemarin kan kita ngomongin soal crypto Pasti soal Fed, soal Amerika Serikat, soal inflasi di Amerika Dan ternyata ada beberapa kabar yang datang dari Eropa juga Yang mungkin akan memberikan dampak ke pasar crypto nih Kalau kalian mau tau apa itu dan biar kalian bisa siap sebagai investor Kalian harus nonton video ini sampai akhir Oke, let's go! Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah Untuk yang pertama kita melihat beberapa kabar disini ya Untuk yang pertama itu ada beberapa khawatir, kekhawatiran maksud saya Yang utama di benua Eropa Jadi orang-orang disana tuh kekhawatirannya ada dua yang utama Yang pertama dari berita sini Si ECB itu kan European Central Bank Jadi kayak bank sentralnya Eropa Uni Eropa Nah mereka tuh mengakhiri pembelian obligasi Jadi tadinya mereka ada program tuh untuk membeli obligasi Yang mana mendorong ekonomi Tapi kemudian ada tanda-tanda nih Dengan berakhirnya program pembelian obligasi Mungkin ada kenaikan suku bunga untuk bulan Juli, September Jadi menjelang dari ya bulan ini lah Bulan Juli ini sampai bulan depan Dan entah selanjutnya seperti apa juga Terus selain itu kita ada yang satunya lagi nih Kekhawatiran yang kedua Kekhawatiran yang kedua di benua Eropa itu Kekhawatiran krisis energi Jadi yang kedua disini adanya krisis gas gitu kan Misalkan ada salah satu negara di Uni Eropa Kalau misalkan kena potensi krisis gas Itu bisa merembet cukup cepat ke seluruh wilayah Uni Eropa yang lain Gitu menurut katanya Perdana Menteri dari Belanda Jadi itu dua kekhawatiran utama ya Dari energi terus dari sisi keuangannya juga Jadi kalau misalkan kita melihat ya Ini adalah dua kekhawatiran yang mungkin Kalau misalkan kalian sudah melihat beberapa konten kami di Eropa Rupiah Atau mungkin kalian melihat Twitter yang kami follow juga Itu ada beberapa hal yang sudah pernah muncul tanpa mengkhawatirkan Yang pertama itu mata uangnya Euro sendiri Jadi kalau kita melihat dari segi Euro melawan dolar Itu kan benar-benar turun, benar-benar jatuh Mata uang Euro sendiri hampir hilang itu 20% Dari daya beli secara globalnya gitu kan Hanya dalam waktu singkat satu tahun doang 20% gitu kan Jadi kalau misalkan kalian melihat di chartnya ini Ini sudah turun sampai ke level 1,0290 Kalau misalkan kalian nggak tahu Level ini tuh sebenarnya level yang rendah dalam 20 tahun Gitu kan terakhir Jadi sebenarnya ini turun di bawah dari support utamanya Dan mungkin ada beberapa dari kalian di audiens yang juga trading forex Bisa melihat ini gitu kan dari chart yang mungkin kalian perhatikan dalam jangka pendek Bahwa Euro pun kehilangan daya belinya gitu kan Jatuh mata uangnya ini melawan dolar Nah kalau misalkan kita melihat dari segi lain pun Ini salah satu analis dari Glassnode Sebenarnya dia merupakan peminat Bitcoin Tapi dia juga melihat dari segi makro dunia itu seperti apa Dia memperhatikan gitu kan Dolar Amerika Serikat naik Dibandingin sama Euro yang turun Dolar Amerika Serikat itu bukan cuma naik doang Tapi USD-nya tuh kayak melonjak tinggi Terbang kalau misalkan kalian lihat chartnya Tapi harga emas, harga minyak itu turun Terus pasar saham turun gitu kan Terus yield curve ini yang 10S2S itu yield curve gitu kan Dan obligasi di Amerika Serikat itu berbalik arah Jadi kalau menurut dia dari beberapa hal yang dia bagikan disini Itu ada sesuatu yang rusak pasti Nah pertanyaannya tuh apa yang rusak gitu kan Apa yang bikin semuanya kok bener-bener hancur Bener-bener kacau Dan sampai orang-orang di Eropa tuh khawatir Nah misalkan kita lihat ya Tadi kan disebutin tuh saham turun Kita ngeliat aja dari indeks S&P 500 gitu kan Untuk futures-nya tuh turun gitu kan Kalau misalkan ngomongin S&P 500-nya sendiri Jadi hampir 23% turun Hanya dalam pertama 116 hari tradingnya gitu kan Di tahun 2022 Jadi ini merupakan permulaan tahun Yang bener-bener buruk Kedua kalinya dalam sejarah Jadi ini tahun 2022 adalah salah satu tahun yang buruk gitu kan Selain tahun 1932 Yang tradingnya dalam ya sekitar setengah ya Separuh pertama tahun Itu tradingnya buruk banget gitu kan Dan kalau kita ngeliat dari futures-nya sendiri pun Untuk indeks S&P 500 itu Dalam 24 jam terakhir tuh kan 1,1% turunnya 40 poin Jadi kalau kita ngeliat ya Semua pada turun Semua pada hancur Dan pertanyaannya Apa gitu kan Yang hancur Yang bikin rusak Terus ekonomi global Jadi terdampak Sebenarnya ya mungkin Kalau kita kembali ke Eropa tadi Ada kekhawatiran itu gitu kan Kalau kita ngeliat dari mata uangnya sendiri turun Siapa tau ini juga karena Orang-orang mungkin khawatir akan adanya resesi Kalau mungkin kalian belum paham Resesi itu singkatnya kemerosotan ekonomi Jadi artinya aktivitas lebih rendah dan lain-lain Karena kan tadi kita lihat ya Yang pertama dari segi finansial program Obligasinya dihentikan gitu kan Untuk bulan Juli September Dan kemungkinan akan ada kenaikan suku bunga Artinya melambat dari situ Segi ekonominya Terus yang kedua dari gas Dari energi Kalau misalkan ada krisis energi Artinya nggak banyak dong Aktivitas ekonomi yang mesti dilakuin Karena kan orang-orang butuh energi Entah itu minyak Entah itu gas gitu kan Atau bentuk-bentuk lain Listrik Nah itu salah satu contohnya Jadi mungkin orang-orang terus ngeliat Tanda-tanda itu Dan beberapa pengamat makro Juga udah bagikan Bahwa ada risiko resesi Orang khawatir Makanya mata uang yurunya jatuh Siapa tau itu yang bikin rusak Terus akhirnya semuanya juga terdampak Makanya sekarang jadi ada kekhawatiran Di benua Eropa terkait itu Nah jadi kalau misalkan kita lihat ya Harga-harga komoditas runtuh Dolar Amerika Serikat melonjak tinggi Yield curve obligasi Amerika Serikat Berbalik arah Kayak yang tadi dibilang checkmate Terus ini bukan kombinasi yang bagus ini semuanya Ditambah lagi Ada model ekonomi Bloomberg Yang nanti kalian bisa lihat di layar Ini menandakan kesempatan setinggi 38% Itu akan ada resesi tahun depan Jadi semakin kelihatan kan Kemerosotan ekonomi itu akan datang Emas kelihatan Harganya tuh ngikut jalurnya tembaga Trading sideways terus Sampai jangka waktu panjang Sampai akhirnya jatuh di bawah level support Dan sekarang mulai runtuh Minyak dipikir kuat Ternyata enggak Kemarin minyak sempat naik Mahal tapi sekarang jatuh juga Turun 20% Atau lebih Selama semingguan terakhir Jadi pasti ada yang buruk yang terjadi di seluruh pasar ini Saham jatuh Komoditas jatuh Kripto kita udah tau semuanya yang pada invest di kripto Memang pada jatuh juga Jadi kalau misalkan kita ngeliat ini dari segi analogi ya Mungkin kalian bingung sebagai investor kripto awal Atau mungkin kalian investor dari kelas aset lain Terus masuk kripto Terus kayak ngeliat loh kok dampaknya kayak gini Mungkin kita bisa membayangkan kayak gini Bayangkan kalian berdiri di bioskop gitu kan Kalian di luar bioskop waktu malam hari Entah ya kalian nonton film apalah malam hari di bioskop Tapi lampu bioskopnya tuh terang banget gitu kan Sampai bikin mata silau Bikin buta gitu kan Istilahnya Nah di film di layarnya tuh ada tulisannya Inflasi, inflasi, inflasi Jadi orang-orang tuh tertarik sama yang ada di tulisan Karena itu kan bener-bener terang Sedangkan di luar udah malam hari Orang-orang jadi terpaku sama inflasi tadi Nah tapi karena orang-orang obses banget sama si inflasi ini Mereka tuh gak sadar Kalau misalkan mereka ngeliat keluar dari luar bioskop Sebenernya di langit yang malam itu lagi ada badai Tapi karena gelap kan gak keliatan Jadi anggap aja analoginya itu kayak ada badai yang paling gelap dalam sejarah Yang sebenernya lagi melaju cepet banget Terus kalau kalian ngeliat di awan badainya itu ada tulisannya Deflasi Jadi analoginya kayak gitu aja bayangin Jadi semua kelas aset runtuh Orang-orang fokusnya sama inflasi Padahal sebenernya ada deflasi juga Dan yang berargumen itu beberapa pengamat makro Mungkin aja deflasi yang akan datang ini Dikarenakan kolapsnya ekonomi Eropa tadi Jatuhnya ekonomi di benua Eropa Harga energi tinggi Tadi kan dibilang kekhawatiran utama Tapi sebenernya yang lebih parah tuh bukan cuma energinya mahal Harganya mahal Tapi yang lebih dikhawatirkan Itu krisis energinya Artinya kalau lebih sedikit Yang saya bilang tadi di awal Itu kolaps aktivitas ekonomi Karena banyak yang butuh itu Ya jadinya balik lagi ke yang tadi Kemerosotan ekonomi kan Atau bahasa kerennya resesi Ya semoga aja ini bukan kasusnya Karena ini bisa dampaknya negatif banget Ini sebenernya kita juga ngomongin dari segi kayak Rusia juga kan Salah satu pemasok energi yang besar ke Uni Eropa Dan kalau misalkan karena situasi mereka perang di Ukraina itu Terus bikin mereka memotong pasokan energi ke sana Artinya ya takutnya itu yang bisa terjadi Itu pun cuma ngomongin soal Eropa kita Dari tadi dari awal Belum ngomongin soal Amerika Serikat Yang kalau misalkan kalian nonton video terbarunya Coin Bureau di Youtube Itu dia ngomongin soal resesi kan Argumennya kita sudah masuk ke resesi Amerika Serikat Tapi dia bilang juga disitu Karena alasannya pertumbuhan GDP atau PDB gitu kan Itu pertumbuhannya udah negatif menurut di videonya itu Dan di dalam video juga disebutin Ada model dari proyek Atlanta Fed Yang juga bilang kalau Amerika Serikat bisa mundur lagi ekonominya Dalam kuartal kedua tahun ini Jadi ya sebenernya ini pasar yang memang sulit banget Untuk dinavigasiin gitu kan Paling sulit sejak kolapsnya Covid sebenernya Aset-aset itu kalau kita ngeliat charge Pada harganya kemana-mana lah Nggak jelas Nggak ada yang tahu masa depan Dan terserah orang mau bilang mereka bisa paham Mereka bisa prediksi Kapan kita naik, kapan kita jatuh Bahkan investor profesional pun yang memperhatikan makro Juga kena wreck gitu kan Kena likuidasi Banyak yang masih berusaha menerka Dan banyak orang itu terdampak negatif Dari pasar yang hancur Pada kena bantai Portofolo berdarah Jadi semoga aja Kalian bukan salah satu korban yang bener-bener Kemudian merasakan dampaknya gitu kan Semoga aja enggak Karena sayang juga Kalau misalkan kita masih stress menghadapi semua tekanan ini Dan di saat bersamaan Padahal ini kesempatan yang bagus untuk beli Tapi karena situasi Karena ekonomi buruk Terus akhirnya kita tidak mampu untuk alokasiin dana Padahal sebenernya kalau misalkan kita mampu Bertahan hidup gitu kan Ini sebenernya saat yang paling tepat banget untuk masuk Peluangnya mantep Apalagi kalau fokus belajar Di saat bear market Kalian belajar jadi banyak banget gitu kan Kayak ya sebenernya orang-orang yang di pasar kripto pun Tidak hanya fokus ke fundamental kripto Melihat dari segi ekonomi global Dari segi makro Akhirnya belajar banyak Dan ternyata Wah keren juga Jadi tahu Yang di dunia itu sedang terjadi apa Dan nanti akan kita bisa panen hasilnya Kalau misalkan kita Investasi dengan sabar dan tepat Ada beberapa hal terakhir Yang mau saya bagikan Kemarin saya sempat ngetweet ini pas malam Kita sedang berada di dalam pasar yang menantang Hanya ada sedikit aset Safe heaven Atau yang aman Tapi risiko makro ada dimana-mana Badai reses yang akan datang Dari tadi kita sebutin Inflasi mungkin terus berlanjut Tapi realitanya Suku bunga yang naik tinggi dan cepat Itu akan sangat merusak ekonomi Jadi kita harus bersiap-siap Siap-siapnya itu Kalau misalkan Fed gitu kan Takutnya ini menurut salah satu Pakar makro yang sering kita Apa Dengarkan Raul Paul Si Fed itu bisa aja terus menaikkan suku bunga Kecuali Ekonominya hancur Jadi dibiarkan aja Naik aja terus suku bunga Sampai ekonomi hancur Baru mereka berhenti Sedihnya mungkin setelah ekonomi hancur Baru Fed mau berhenti Kehancuran dan pelambatan ekonomi Akan menekan semua aset secara negatif Jadi hati-hati guys Untuk masuk kelas aset manapun Kita harus siap mental Anggap aja Semua aset bakal jatuh 30% Atau 50% Jadi selain mental Kita juga harus siap uang Jangan kaget Kalau melihat Bitcoin Nyentuh angka 12.000 dolar Atau bahkan lebih rendah Dan ETH Sampai 3 digit Entah berapa ratus dolar Dan ini bukan prediksi Dan bukan kayak menakut-nakuti Atau FAT Tapi lebih ke kayak Mempersiapkan skenario terburuk Worst case scenario tuh Harus selalu dipikirkan Oleh investor yang profesional Jadi kita tahu Kalau misalkan Kembali ke posisi Sebelum pandemi kemarin Mungkin bisa rendah banget turunnya Nah Setelah dunia Bener-bener terbakar hebat Kita bener-bener jatuh Mungkin aja kita bisa ngerasain Koreksi yang dalam banget nih ya Dan kita bener-bener ngerasain Sakitnya pas jatuh Mungkin disitu baru FAT Terus beberapa bank sentral lain Di dunia Yang mungkin terdampak Akan terpaksa mencetak uang Pada tingkat yang gak pernah Kita bayangkan sebelumnya Mungkin sampai triliunan dolar Itu di peterbangan Jadi karena utangnya terlalu besar Resesi terlalu hebat Langkah drastis Untuk ngontrol harga Terus ada universal basic income Dan kendali modal Semua ini akan muncul Di depan mata gitu kan Mungkin kita bakal bikin Bitcoin 6 digit Gak tau ya Sampai 1 ribu dolar Itu kan prediksi yang paling gilanya Paling astronomik harganya Tapi kalau kita ngeliat Dari bener-bener sakitnya Jatuhnya Hancurnya ekonomi nanti Terus Bank sentral atau FAT Harus bisa membantu Untuk memicu kembali ekonomi Dan membuat kita bangkit lagi Duitnya bisa banyak Itu triliunan dolar Yang dicetak Dan kalau masuk ke aset-aset Yang spekulasi Yang berisiko kayak kripto Bisa terbangnya lumayan Itu nanti Siapa tau itu yang bakal Bikin kita lanjut bull run Jadi pesan terakhir saya tuh ini Tujuan utama kita sekarang itu Untuk bertahan hidup aja Jangan terlalu gegabah Jangan terlalu sembrono Jangan sampai keuangan kita itu Ikutan hancur bareng sama ekonomi Bareng dengan adanya resesi Bersiap-siap aja Dan miliki rencana yang pasti Yang bener-bener kuat Silahkan kita berharap Untuk yang terbaik Itu bagus optimis Tapi jangan lupa Ada skenario buruk juga Jadi kita kan gak tau Ada yang masa depannya itu Seperti apa Kita cuma bisa belajar Gimana caranya Tahan banting Jadi semoga video hari ini Bisa membantu kalian guys Memberi perspektif Tentang di dunia sana lagi Kayak gimana Agak gila sih ya Gak sehat Dan kita semoga Tidak terdampak negatif Tapi semoga video ini Bisa membantu Dan kalau misalkan membantu Dan kalian suka Jangan lupa kasih jempolnya Kalau kalian gak mau Ketinggalan video terbaru Apapun dari kami Kalian bisa subscribe Ke channel youtube Republik Rupiah Dan kalau mau belajar Lebih lanjut Kami juga sering banget Posting di Dashboard Membership RR Di RepublikRupiah.com Di sana hampir setiap hari Kami kasih komentar pasar Jadi kayak semua hal yang Hari ini kami bagikan Itu biasanya kami bagikan Duluan di member Jadi mereka udah tau Duluan di sana Nah Kalau mau gabung Tinggal ke deskripsi di bawah Nanti ada informasi Lebih lanjut di sana Terima kasih guys Untuk yang sudah nonton Sampai akhir Sampai jumpa kalian semua lagi Di video yang berikutnya Cheers Sebagai anggota Kalian akan mendapatkan Banyak sekali konten edukasi Yang pertama Ada rangkuman Dan komentar pasar Kedua Update portfolio Tim RR Yang ketiga Reset coin Dan token kripto Yang keempat Peluang airdrop ICO DeFi Dan NFT Yang kelima Video tutorial Dan kursus Dan yang keenam Akses ke perpustakaan Dan alat riset kami Kalian dapat menemukan Semua harga Dan link pendaftaran Keanggotaan Di deskripsi Di website RepublikRupiah.com Kami juga memiliki Artikel berita Blog gratis Dan link Keratusan video Youtube kami Yang bisa kalian cari Kalian juga bisa Menampilkan Merchandas RR Yang keren Dan tentu saja Semua video yang kalian tonton Bukan merupakan Nasihat keuangan Konten ini bertujuan Untuk edukasi Dan hiburan Kalau kalian ingin Mencari nasihat investasi Kalian bisa menghubungi Penasihat keuangan Sampai jumpa Di video berikutnya